Halo Gabretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gabretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana dalam video kali ini kita akan mencoba Memberikan sebuah perkiraan harga atau prediksi harga Untuk bawang merah di sebulan ke depan Atau bisa dikatakan untuk prediksi harga di bulan Mei 2024 Tapi sebelumnya untuk para bos-bos Gabretani Biar nanti ke depannya biar tidak ketinggalan Untuk informasi-informasi serta kondisi untuk naik turunnya harga tidak luput Bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Karena kita akan selalu memberikan informasi terbaru Pada kondisi untuk harga bawang merah di setiap harinya Jadi sebelum kita memberikan sebuah perkiraan harga Kita ulas dulu untuk harga-harga pada bawang merah di bulan ini Bulan April pada 2024 Yang mana kondisi pada bulan April cukup lumayan mungkin mengejutkan sekali Karena harga terkadang tiba-tiba naik tinggi Dan terjadi juga penurunan yang cukup drastis sekali Seperti pada awal bulan April atau minggu pertama bulan April Menjelang Hari Raya Idul Fitri Pada harga bawang merah yang tiba-tiba melambung tinggi Yang asalnya harganya di kisaran 20 hingga 30 ribu rupiah per kilogramnya Kemudian terus merangka naik Hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri Harga bawang merah di atas 50 ribu rupiah per kilogramnya Itu di awal bulan April Kemudian masuk minggu pertama Maksudnya masuk minggu kedua Harga bawang merah yang juga masih dalam kondisi yang menguat Atau kenaikannya juga cukup lumayan fantastis sekali Karena harga masih cukup tinggi Untuk di minggu kedua atau setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin Yang mana untuk harga bawang merah masih di kisaran sekitaran 50 ribu rupiah per kilogram Bahkan di tingkatan ejeran hingga mencapai angka 60 hingga 70 ribu rupiah per kilogram Meskipun setelah lebaran atau setelah Hari Raya Itu di minggu kedua Kemudian masuk di minggu ketiga Untuk di minggu ketiga Awal 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 minggu ketiga kemarin Harga bawang merah masih cukup lumayan bagus Harganya meskipun dalam kondisi yang sedikit adanya penurunan Setelah Hari Raya ke 10 atau setelah Idul Fitri 10 hari setelah Idul Fitri Harga bawang merah mulai menurun Atau ada sedikit penurunan Tapi harganya juga masih cukup tinggi Masih di kisaran 50 ribu rupiah per kilogramnya Untuk yang superan Kemudian untuk di minggu ketiga Masih akhir-akhir minggu ketiga Yang mulai dalam kondisi menurun lagi Tapi harganya juga masih bagus Untuk bulan April ini Masih di kisaran 40 ribu rupiah per kilogram Hingga di akhir bulan April ini Atau minggu ke 4 bulan April ini Harga bawang merah yang terus mengalami penurunan Untuk kondisi harga yang superan Hanya di kisaran 30 ribu Atau sekitar 35 ribuan Untuk harga dari para petani Hingga April kali ini Itu untuk kondisi pada harga bawang merah Meskipun masih cukup lumayan tinggi Tapi dari perjalanan harganya Untuk bawang merah Turun hampir sekitar 20 ribu rupiah per kilogramnya Sejak awal April hingga akhir bulan April 2024 kali ini Itu untuk kondisi pada harga bawang merah di bulan April Kemudian untuk kondisinya Atau perkiraan-perkiraan pasarnya Seperti apa Untuk kondisi pada bawang merah Di bulan Mei nanti Yang mana kita berikan dulu Untuk daerah-daerah yang menjadi sumber pasokan Atau daerah yang masih punya Stok bawang merah Ataupun yang panen bawang merah Untuk di bulan April Seperti di Jawa Tengah Mulai dari Jawa Tengah Itu seperti di Pati Itu biasanya juga masih cukup ada Untuk yang panen bawang merah Di bulan Mei Kemudian di Brebes Biasanya meskipun tak ada panenan Biasanya masih ada stok bawang merah sayur Atau pasokan Atau bisa simpanan bawang merah sayur Dari berbagai daerah Yang menggunakan benih Atau bibit bawang merah Brebes Biasanya masih terkadang Tersimpan di gudang-gudang Brebes Terus pasokan dari Jawa Tengah lain Seperti di Seragen Kemudian Rembang Purwadati Blora Maupun daerah Demak Biasanya meskipun sedikit Masih ada pasokan Pada bawang merah Di bulan Mei ini Selain di Jawa Tengah Yang mungkin pasokannya Tidak seperti musim tanam pertama Yang cukup lumayan banyak Untuk di Jawa Timur Mulai dari Tuban Kemudian Lamongan Nganjuk Terus Bojonegoro Ngawi Dan daerah-daerah lain Seperti Probolinggo Maupun daerah sekitaran Probolinggo Seperti Situbondo Maupun sampai ke Banyuwangi sana Biasanya Di bulan Mei ini Juga cukup lumayan Banyak dibanding Di Jawa Tengah Untuk bawang merah Dari pasokan Jawa Timur Karena biasanya Untuk bawang merah Yang masih tersimpan Di gudang-gudang Seperti Probolinggo Maupun daerah Nganjuk Itu juga masih Cukup lumayan tinggi Untuk pasokan dari Jawa Timur Selain itu juga Untuk pasokan dari Garut Yang kabarnya Panen Untuk bawang merah Di bulan Mei Kali ini Serta pasokan dari luar Jawa Seperti bawang merah Bima Enrekang Dan mudah-mudahan Tidak begitu Adanya Banyak bawang merah Import dari India Yang menyebabkan Penurunan harga Yang cukup lumayan Biasanya Seperti itu Itu untuk kondisi Itu untuk kondisi Pasokan dari Berbagai daerah Yang mana mungkin Belum Atau daerah Para Boske Britani Yang belum kita Sebut Untuk Di bulan Mei Ini panen Ataupun di bulan ini Masih memiliki Simpanan pada Bawang merah Sayur Bisalah Ditulis di kolom komentar Biar kita Sama-sama tahu Pasokannya Seperti apa Untuk di daerah Para Boske Britani Atau Bawang merahnya Seperti apa Banyak tidaknya Untuk para Boske Britani Di daerahnya Seperti apa Untuk kondisi Pada bawang merahnya Terus Menurut Perkiraan kita Atau Pantuan kita Pada kondisi Pasar Pada awal-awal Minggu pertama Pada bulan Mei 2021 2024 Kali ini Yang mana Untuk harga Bawang merah Lebih cenderung Kestabil Meskipun Bisa terjadi Adanya penurunan Lagi Pada harga Bawang merah Karena masih Tingginya Pasokan Dari berbagai Daerah Seperti di daerah Luar Jawa Seperti bawang merah Nrekang Yang mulai Masuk ke Pasar-pasar Jawa Kemudian Bawang merah Bima Maupun Kabarnya Ada Imor Dari India Yang Masuk ke Jawa Biasanya Menyebabkan Ada sedikit Gonjangan Harga Tapi untuk Bawang merah Yang bagus Kualitas Yang bagus Dari Jawa Masih Tinggi Untuk Harganya Maka Dari itu Bisa kita Katakan Untuk Harga Bawang merah Di Minggu Pertama Bulan Mei Ini Untuk Perkiraan Kita Masih Cukup Lumayan Stabil Meskipun Ada penurunan Tidak Turun Drastis Sekali Seperti Di Minggu Kemarin Atau Minggu Terakhir Bulan April Kemarin Jadi Untuk Perkiraan Harganya Di Minggu Pertama Masih Dikisaran 30.000 Per Kilogram Itu Untuk Pantauan Kita Menurut Pasokan Atau Bawang merah Yang masuk Di Pasar Meskipun Banyak Tapi Permintaan Pasar Untuk Bawang merah Yang berada Di Pasar Juga Cukup Lumayan Tinggi Yang Menyebabkan Harganya Mungkin Walaupun Ada penurunan Mungkin Hanya Sekitar 1.000 Atau 2.000 Per Kilogram Kemudian Masuk Minggu Kedua Biasanya Untuk Bawang merah Kalau Tidak Bisa Turun Atau Stabil Untuk Kondisi Harganya Biasanya Untuk Bawang merah Bawang merah Yang Para Bos Bawang merah Yang Memiliki Stok Pada Bawang merah Biasanya Memunculkannya Atau Mengirimnya Ke Pasar Ini Mungkin Terjadi Pada Minggu Kedua Atau Minggu Ketiga Tapi Perkiraan Kita Akan Muncul Pada Bawang Merah Pasokan Pasokan Dari Berbagai Daerah Di Minggu Kedua Bulan Mei 2024 Itu Perkiraan Kita Semoga Saja Salah Biar Bawang merah Masih Cukup Lumayan Stabil Untuk Harganya Jadi Untuk Kondisi Di Minggu Kedua Perkiraan Kita Akan Adanya Penurunan Harga Kembali Jadi Untuk Harga Yang Rata Rata Hanya Kisaran 30 Rp Mungkin Hanya Laku Di Bawah 20 Di Bawah 30 Rupiah Per Kilogram Pada Minggu Kedua Bulan Mei 2024 Jadi Untuk Perkiraan Kita Untuk Harga Bawang Merah Meskipun Penurunannya Tidak Begitu Banyak Untuk Di Minggu Kedua Bulan Mei Nanti Tapi Dalam Kondisi Yang Menurun Untuk Perkiraan Kita Pada Minggu Kedua Karena Adanya Atau Lonjakan Pada Pasokan Atau Bawang Merah Yang Masuk Ke Pasar Ada Peningkatan Atau Begitu Banyak Yang Menyebabkan Penurunan Pada Harga Bawang Merah Di Minggu Kedua Nanti Kemudian Masuk Minggu Ketiga Atau Setelah Pertengahan Bulan Pada Mei 2024 24 Biasanya Untuk Kalau Minggu Kedua Pasokannya Begitu Tinggi Untuk Minggu Berikutnya Itu Biasanya Ada Penurunan Pasokan Atau Ada Kekurangan Pasokan Dari Beberapa Pasar Jadi Untuk Minggu Ketiga Nanti Harga Bawang Merah Dari Perkiraan Kita Akan Mulai Merangkak Naik Kembali Itu Dari Pantuan Kita Semoga Saja Nanti Kedepannya Memang Benar Benar Ada Kenaikan Di Minggu Ketiga Kalau Tidak Minggu Ketiga Mungkin Di Minggu Keempat Karena Untuk Perkiraan Kita Biasanya Setelah Pasokan Yang Begitu Tinggi Itu Untuk Dibasar Biasanya Pasokannya Menurun Yang Menyebabkan Harga Bawang Merah Ada Kenaikan Untuk Kenaikannya Mungkin Cukup Lumayan Pelan Pelan Tapi Untuk Harga Bawang Merah Yang Superan Mungkin Kembali Lagi Di Angka Sekitaran Di Atas Tiga Puluhan Ribu Rupiah Per Kilogram Atau Sekitar 35 Rupiah Per Kilogram Jadi Perkiraan Kita Untuk Kondisi Harga Di Minggu Ketiga Mulai Merangka Naik Dan Kenaikan Ini Berlanjut Hingga Di Akhir Bulan Mei Atau Minggu Keempat Yang Mana Dari Pantauan Kita Nanti Harga Bawang Merah Kembali Lagi Di Sekitaran 40.000 Rupiah Per Kilogram Itu Untuk Khususnya Dari Harga Dari Para Petani Untuk Bawang Merah Di Bulan Mei Jadi Untuk Kondisi Pasokan Mungkin Akan Terus Adanya Penurunan Karena Telatnya Dari Berbagai Daerah Yang Panen Di Bulan Mei Atau Akhir Bulan Mei Nanti Tapi Untuk Mungkin Belum Bisa Kita Pantau Seperti Padahari Pasokan Luar Jawa Seperti Enrek Kang Bima Maupun Pasokan Dari Luar Negeri Atau Bawang Merah India Maupun Bawang Merah Bawang Merah Lain Yang Masuk Ke Jawa Mungkin Belum Bisa Kita Pantau Lebih Detailnya Tapi Untuk Kondisinya Menurut Pantauan Pasar Seperti Itu Untuk Kondisi Harganya Semoga Untuk Akhir Mei Nanti Harga Pada Bawang Merah Memang Kembali Terjadi Adanya Kenaikan Atau Kembali Lagi Naik Sekitaran Meskipun Tidak 50.000 Rupiah Per Kilogram Tapi Mudah Mudahan Di Sekitaran Di Atas 30.000 Rupiah Per Kilogram Karena Di Bulan April Maupun Bulan Mei Itu Biasanya Untuk Hasil Panen Dari Para Petani Yang Mungkin Bebotnya Mungkin Ada Sedikit Penurunan Tapi Untuk Kondisi Harganya Biasanya Bagus Kalau Tidak Ada Ikut Campur Seperti Bawang Merah Impor Bawang Merah Bawang Merah Pasokan Dari Gudang Gudang Yang Menjadi Penimbun Bawang Merah Yang Terjadi Di Negeri Ini Jadi Itu Untuk Pantuan Kita Pada Kondisi Harga Bawang Merah Di Perkiraan Pada Bulan Mei Ini Semoga Informasi Ini Selalu Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Channel Youtube Sonaki Indonesia Karena Kita Selalu Memberikan Informasi Terbaru Pada Kondisi Untuk Harga Bawang Merah Di Setiap Harinya Biar Biar Tidak Ketinggalan Untuk Informasinya Bisa Di Subscribe Like Maupun Di Share Ke Social Media Ke Facebook Maupun WA Biar Kita Sama Sama Tau Untuk Kondisi Seperti Apa Untuk Harga Pada Bawang Merah Ke Petani Petani Indonesia Pasti Jaya Tau Bawang Tau Bawang Internet